Intro Halo sahabat tani sekalian bagaimana kabarnya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemurahan riski Serta kita senantiasa diberi umur yang barokah Amin Sebelumnya mohon maaf ya para sahabat Banyak komentar yang tidak saya balas dari kemarin yang dikarenakan ada suatu halangan Yang mengharuskan saya untuk istirahat total dari bermain gadget atau hp Sekali lagi saya mohon maaf sahabat Baik sekarang mari kita mulai lagi dari awal sahabat Karena sesi kemarin saya memang belum bisa membuat konten Insya Allah kurang lebih sudah 3 bulan lamanya ya Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas lagi tentang penyemayan benih semangka yang cocok banget bagi petani semangka pemula Langsung saja sahabat Pertama kita harus memilih benih semangka yang sudah teruji kualitasnya Jangan yang abal-abal sahabat Kali ini saya menggunakan benih Amara F1 Karena memang terbukti kualitas dan perkembangannya sangat memuaskan Dan juga saya rasa cukup mudah dalam perawatan sahabat Dan mungkin para sahabat akan memesan silakan hubungi nomor WA di kolom komentar dan deskripsi Insya Allah kami amanah sahabat Dalam 1 hektar saya memerlukan benih semangka 30 pak atau sekitar 10 ribu benih sahabat Karena memang metode penanaman yang saya gunakan adalah kuku tarung Maka kuantitas tersebut jauh berbeda lebih banyak dibanding dengan metode penanaman secara single Yang biasa terdapat pada beberapa daerah sahabat Seperti di luar Jawa contohnya Lampung dan juga Kalimantan Oh ya, untuk proses cambah benih atau proses germinasi Saya tidak memprosesnya sendiri sahabat Melainkan saya menggunakan jasa orang lain Setelah benih tertanam rapi pada media polybag mini Langkah selanjutnya adalah pengovenan sahabat Proses pengovenan sendiri berlangsung selama kurang lebih 36 jam Tidak lupa juga sebelum ditutup rapat dan ditaburi jerami Sebaiknya disiram terlebih dahulu Agar supaya nantinya benih tetap lembab dan proses pengakaran berlangsung dengan singkat Sekali lagi para sahabat untuk pemesanan bibit Amara F1 Bisa hubungi nomor saya yang sudah tertera di deskripsi ya Mungkin sekian dulu video singkat kali ini Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua Sampai jumpa di video-video selanjutnya Salam Perjuangan Terima kasih telah menonton!